. Ex-Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan, mengalami insiden saat menunggang ikuda menuju kantor DPP PKS di Jakarta Selatan. Dalam video yang viral, Anis bersama Ketua DPW PKS Hoi Rudin terlihat duduk di kursi belakang delman yang ditarik oleh kuda yang enggan berjalan. Kuda terkejut dengan banyaknya orang dan kamera, serta kondisi jalan yang curang. Meskipun begitu, Anis berhasil tiba di kantor DPP PKS untuk deklarasi sebagai bakal calon presiden pada tahun 2024 sekitar pukul 13.21 WIB.